Intro Dalam waktu yang tidak lama lagi, Indonesia akan memiliki satu lagi stadion berkelas dunia lewat Jakarta International Stadium yang saat ini tengah dibangun. Sebagai bahan perbandingan, fasilitas yang nantinya ada di stadion ini tidak kalah dengan fasilitas di stadion Santiago Bernabeu milik Real Madrid atau stadion baru milik Tottenham Hotspur di kota London, Inggris. Salah satu fitur yang nantinya akan dimiliki oleh Jakarta International Stadium adalah atap stadion yang dapat dibuka tutup. Stadion yang dilengkapi tiga tingkat tribun penonton dengan sembilan lantai ini dibangun di atas lahan seluas 22 hektare dan total memiliki kapasitas 82 ribu penonton. Kapasitas penonton yang lebih besar bila dibandingkan dengan kapasitas di stadion utama GBK Senayan yang hanya mampu menampung sekitar 77 ribu lebih penonton. Faktor keamanan terutama soal evakuasi penonton saat kondisi darurat juga tak luput dari perhatian. Untuk memfasilitasi para penonton yang ada untuk masuk dan keluarnya, kita dilengkapi oleh 60 gate. Karena kita punya proyeksi dalam keadaan full match, dalam event dengan kapasitas 82 ribu penonton, diharapkan kita bisa mengevakuasi dalam jangka waktu 8 menit. Karena itu menjadi standar keamanan untuk stadion berstandar internasional FIFA. Jakarta International Stadium memiliki dua lapangan latih yang saat ini tengah memasuki tahap penyelesaian akhir di bagian tribun penonton dan pemasangan lampu. Rumput yang digunakan di lapangan latih dan lapangan utama menggunakan rumput jenis hybrid yang merupakan perpaduan antara rumput sintetis dan rumput alami. Ruang penonton VIP hingga ruang ganti pemain yang modern menjadi salah satu fasilitas yang ada di stadion milik pemerintah provinsi DKI Jakarta ini. Dengan atap akustik, Jakarta International Stadium juga sangat memadai untuk menggelar konser musik. Di bagian bawah atap stadion akan dibuat area catwalk yang dapat digunakan untuk melihat ke lapangan utama. Area ini juga sekaligus untuk aktivitas ekstrim sport seperti bungee jumping dan flying fox. Bagi pengunjung yang ingin melihat pemandangan di luar stadion dari ketinggian juga dapat menggunakan jalur skydeck yang dibuat melingkari atap stadion. Terintegrasi dengan taman BMW dan sejumlah moda transportasi umum stadion yang dibangun dengan biaya lebih dari 4 triliun rupiah ini ditargetkan akan selesai pengerjaannya akhir tahun 2021. Herlangga Wisnuwaji, Riki Maulana, Jakarta Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.